Bun, di umur berapa kamu baru tau kalau selai serikaya bukan dari buah serikaya? Aku udah pernah share cara bikin selai serikaya dan itu viral banget Nah, kali ini kita bikin selai serikaya yang rasa pandan Serius, ini simple banget, creamy, harum, rasanya enak dan legit Enjoy! Pertama, kita bikin air pandannya dulu Daun pandan udah dipotong-potong kecil kayak gini, kasih sedikit air Biar cepet, aku pake blender Idealife karena mata pisaunya super tajam Menghaluskan kayak gini cuma dalam hitungan detik Langsung aja kita saring karena kita cuma mau ambil airnya aja Dan di wadah, campurkan gula pasir, tepung maizena, garam, air, sama air pandan tadi Kalau udah tercampur rata, masukin santan sama kuning telur Aduk rata lagi sampai semuanya bercampur Opsional bisa tambahin lagi pasta pandan, 2-3 tetes aja Kalau mau aroma pandan yang lebih strong Dan sekarang kita tuang ke panci Saranku sih pake panci anti lengket ya Dan ini kita saring lagi supaya nanti dapet selai serikaya yang bener-bener halus Sekarang kita siapin kompor, mulai deh kita masak adonan selainya Pake api sedang aja, cenderung kecil Sambil terus diaduk dengan arah yang sama ya Jadi jangan bolak-balik arahnya Supaya nanti santannya itu gak pecah Dan ini udah 30 menitan aku masak Dan kita aduk tadi Kalau udah mulai kental, kita kecilin lagi apinya Dan sambil terus diaduk ya bun Dan jangan ditinggal Nah ini udah meletup-letup kayak gini Tandanya setelah kita udah mateng Dan kayak gini nih kekentalan yang aku mau Kalau udah dingin, nanti dia makin kental lagi Tunggu sampe bener-bener dingin baru masukin ke jar atau botol yang udah disterilkan Dengan resep ini, jar 500ml punya aku nih full nih Udah bener kan? Ini selai serikaya tapi bukan dari buah serikaya Kamu lebih suka manapun? Selai serikaya original atau yang rasa pandan kayak gini Enjoy! Semua alat masaknya blender, sutil, panci casserole Dan kompor listriknya pakai Idealife Ini alat masak yang recommended banget Masak-masak dengan Idealife jadi makin praktis dan mudah Yang mau bikin di rumah, ini dia bahan-bahannya Yuk bikin bun selai serikaya pandan yang wangi, legit, dan creamy Untuk kolesan roti, enak banget nih Kalau videonya bermanfaat, jangan lupa di-share ya Bye-bye, happy cooking! Bye-bye, happy cooking! Bye-bye, happy cooking!